Nah, bicara soal National Engineers Week, atau pekan insinyur nasional di Amerika Serikat. Kadang kita lupa bahwa yang namanya perancang bangun, itu tidak selalu yang harus insinyur, yang punya gelar sarjana, yang punya sekolah formal, punya pendidikan formal. Para tukang bangunannya kalau bisa kita sebut di Indonesia, tapi di Norfolk Virginia ini ada satu sekolah yang memang khusus melatih mereka untuk bisa mengerjakan teknologi manufakturing, mulai dari apa aja? Ada yang bikin kapal selam dan lain sebagainya, dan jangan salah, tukang di Amerika itu gajinya justru sangat besar. Sebuah kapal selam bertenaga nuklir dibangun sepotong demi sepotong, hingga menjadi kapal perang USS New Jersey oleh para pegawai magang seperti Jordan. Para pegawai magang di Newport News Shipbuilding belajar berbagai keterampilan baru yang berguna di industri manufaktur. Di The Apprentice School ada 700 pegawai magang dan semuanya belajar sambil digaji. Para pengajar yakin perpaduan antara belajar di kelas dengan kerja praktek adalah yang paling efektif. Upaya meningkatkan keterampilan kerja melalui program magang lebih lazim di negara Eropa seperti Jerman dan Denmark dibandingkan di Amerika Serikat. Selain belajar membangun kapal, pegawai magang belajar berbagai keterampilan lainnya, seperti menggambar model dengan komputer untuk berbagai fungsi. Proyek ini memberi gambaran kepada pekerja tentang bagaimana menangani situasi darurat radiasi. Sementara program lain membantu mencari cara tercepat untuk mengisi ulang BBM dan amunisi. Atau menuntun pekerja dalam sebuah proses rumit seperti mengganti bagian reaktor nuklir. Banyak lulusan pekerja magang yang sukses dan bahkan menempati posisi manajerial atas walaupun tidak menyandang gelar sarjana. Ini bisa menjadi solusi mengisi kekosongan tenaga kerja manufaktur yang ahli di Amerika. Galangan kapal ini mempekerjakan 20 ribu pegawai yang 3 ribu di antaranya lulusan di Appretist School. Dari Newport News, Virginia, tim VOA. Di sekolah di Newport News tadi itu memang melatih orang-orang supaya siap untuk menjadi tenaga kerja manufaktur. Betul. Ya, ngomong-ngomong soal manufaktur atau mengembangkan industri manufaktur di Amerika Serikat. Kita mau mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan dua orang yang sangat berperan ya di bidang itu. Yaitu Tanya Menendez dan juga Matthew Burnett yang mana mereka ini mencoba untuk menghubungkan para manufaktur-manufaktur-manufaktur sebenarnya mereka ini pemula. Pemula. Dengan para customer yang mungkin sebetulnya juga mencari mereka, mencari manufaktur ini. Traditionally, all the corporations that I had worked for were all produced overseas. I wanted to do something different. I recognize that there was an opportunity producing locally because I would know my manufacturer. I could see my manufacturer at any point in time during the day and still have enough time to get back for lunch. So, Maker's Row is the place that you go to when you're trying to get something manufactured. We connect brands, entrepreneurs, with some of the best manufacturers in the United States. So, whatever your idea is, you'd be able to come on to Maker's Row and actually develop your product all in one place. I graduated college with a sociology degree and always, you know, had the goal of becoming an entrepreneur. And Matthew was actually one of the first entrepreneurs that I met that was under 30. And then, um, really was inspired by his work and the communities that he was supporting through his small business and how they were all supporting one another. You know, my parents very much grew up, we grew up poor. And so, I'm always focused on helping the working class, helping the poor, be able to have a more comfortable lifestyle. It's very much what I do every single day of helping small businesses achieve their goals, helping entrepreneurs make their ideas come to life. So, you get started with Maker's Row just by having an idea for a product. That's all it takes. The interest to want to manufacture something. And everybody has an idea. Everybody knows something that they would change. Like, I have to go to the store and this isn't really suit me and all my friends are complaining about this. That's where that hunger usually comes from for entrepreneurs. And once you have that fire in your belly, that's when you can come to Maker's Row. And we'll show you how products get manufactured and then we'll put you on the right path to you producing products as well. I love buying products with a story where I know the entrepreneur behind it and I know that there's a passion and a mission behind the product. So, that's something that I go out of my way to look for. I want to make you feel empowered that you can make something happen that you never thought that you could. Bagus juga ya, aku seneng dengan upaya kedua orang tadi. Apalagi industri manufaktur di Amerika katanya sekarang lagi mulai diangkat kembali. Betul sekali. Bisnis lokal, terus juga lokal produce dan lain sebagainya juga itu salah satu yang digalakan ya. Made in Amerika. Made in Amerika. Abis ini kita masih punya cerita-cerita lainnya, tapi kali ini kita akan memperingati. Karena di Minggu Oscar, kita akan ngomongin soal film, jangan kemana-mana pemirsa tetap lah di dunia kita.